Intro Beginilah kondisi Jalan Raya Porong Sidoarjo yang merupakan jalan utama dari Surabaya Pasurwandan Malang ini. Terlihat genangan air setinggi 30 hingga 50 cm sepanjang 200 meter. Genangan air terjadi setelah kawasan ini digunyur hujan selama 2 jam. Diduga drainase yang buruk sehingga tidak dapat menampung curah hujan yang tinggi. Akibat kondisi ini, arus lalu lintas dari Surabaya menuju Pasurwandan Malang tersendat ketika melintas di genangan air karena mereka harus berkendara pelan. Sedangkan arus lalu lintas dari Pasurwandan menuju Surabaya lancar karena jalan tersebut tidak tergenang air. Pengendara motor yang nekat menerjang banjir dan tetap memaksa melintasi jalan ini mesin motornya mogok. Mereka pun terpaksa mendorong kendaraannya dan mengeluarkan air dari dalam mesin. Polisi yang berada di lokasi pun juga ikut mendorong motor pengendara yang mogok akibat mesinnya kemasukan air untuk dibawa ke tepi jalan. Motornya kenapa tadi kalau didorong mas? Kena banjir lah. Masuk lumayan agak dalam sih. Kalau tingginya mungkin 30 cm kan. Karena kena empasan track juga. Mas tadi tau nggak kalau disini banjir mas? Nggak tau mas. Ini tadi mau kemana mas? Mau ke Bangil sini. Pasurwand? Iya. Tahu saya sih baru kali ini sih yang agak tinggi ini. Biasanya cuman genangan biasa aja. Guna mengurangi volume genangan air, pihak pusat penanggulangan lumpur Sidoarjo mengoperasikan dua unit pompa untuk menyedot genangan air di jalan raya porong kemudian dialirkan ke penampungan. Sedangkan rel kereta api yang terdapat di sisi jalan raya porong dan tanggul penampung lumpur Sidoarjo masih aman dari genangan, karena pihak PT Kereta Api Indonesia telah meninggikan rel kereta api. Dari Sidoarjo, Muhammad Kolit, GRTV Selamat menikmati. Terima kasih.